Sampai jumpa di video selanjutnya. Julkif Limansyah mengapresiasi kerja seluruh pihak yang telah menyukseskan ajang balap tingkat dunia tersebut di tengah segala keterbatasan. Dia berharap para pihak yang berperan dalam perhelatan berikutnya kembali mempersiapkan strategi yang lebih baik. Terkait proses evaluasi yang dilakukan, Pemprov NTB telah membentuk tim khusus untuk menghitung nilai transaksi selama pelaksanaan kegiatan WSBK 2022 Mandalika, yang nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah setempat untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan layanan. Kita juga harus melihat sekarang ada kendalian 30 tahun yang mahal ya. Karena itu dengan segala keterbatasan kecuraan apa yang lakukan teman-teman WSB ini luar biasa, kerjasama lain sama Pemda Kabupaten, provinsi juga bagus. Dan benar-benar bulan Maret tidak terlambung lama lagi, kerjasama ini bisa diperbaiki lagi. Banyak lagi nanti kerjasama untuk, apa namanya, karena kita kan ada API mas ya, kita ada API, non-API, kita juga ada direct selling-nya juga. Jadi nanti mungkin ada beberapa strategi-strategi yang untuk mengimprove dari hasil yang seperti yang sekarang. Berdasarkan catatan hasil penjualan tiket dari jasa penjualan tiket Explorin, tercatat adanya kenaikan signifikan pada final WSBK 2022 Mandalika yang digelar pada 13 November, yaitu mencapai lebih dari 37.000 lembar tiket. Dan jika ditotal berdasarkan hasil koordinasi dengan Mandalika Grand Prix Association, jumlah penonton diklaim menembus lebih dari 51.000 orang sejak awal penyelenggaraan. Dari Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan.